Hai ini bener nih pembukaan ajaran Hai rakannya luas Oke lor di video sebelumnya kita sudah berbincang-bincang sama adik kita Amel Jadi Amel ini siswa putih ya siswa putih di cabang Tangerang Selatan kota Tangerang Selatan kota Tangerang Selatan siapa ketua cabangnya Mas Fahrudin Yusuf Mas Fahrudin Yusuf oke Mas bagus ini punya siswa luar biasa ya mengembangkan bela dirinya ya kita support nah disini saya pengen melihat Amel melakukan shadow fight nih ya tapi sebelum itu lakukan pembukaan dulu ini jangan-jangan nanti gadungan ya Oke Amel boleh pembukaan setelah itu boleh lakukan shadow fight dan setelah itu Mas ini banyak mau sharing-sharing lagi sama Amel silahkan pembukaan Oh ini bener ini pembukaan ajaran Oke 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 mungkin yang belum nonton video sebelumnya aku kasih tahu lagi kalau Amel ini Ini dia yang siswa satratik dan juga beliau ikut latihan MMA ikut latihan Muay Thai ikut latihan kickboxing ikut latihan boxing sama Mas Rudy Golden Boy betul ya dia betul Dan beliau juga akan ikut bertanding boxing di bulan ini ya Minggu ini di minggu ini ya di minggu ini akan turun boxing Sebelum Amel ikut MMA kickboxing boxing Muay Thai beliau ini ikut atlet silat juga ya dan sekarang memutuskan tuh ikut MMA soalnya soalnya biasa ya aku denger-dengar katanya Amel ikut eh pon MMA cuman nggak jadi ya karena umur karena umur ya jadi wah berarti MMA sekarang sudah ada eksebisi ya ya untuk ponnya berapa 18 tahun 18 tahun nggak apa-apa untuk masuk ke pon MMA masih banyak pengalaman walaupun Amel ini umurnya belum cukup latihan lagi ya lebih matang lagi berarti tahun depan seolah ikut ya ya Insyaallah berarti seleksi dulu ya perakon leksi iya perapoknas oke siap-siap nah Mas Denny pengen lihat Amel lakukan kukul tendang nih tapi di sini nggak ada patching yang gede ya yang kecilnya apa ini padding ya kalau di sini ya patching ada kayak gede yang gede ada patching ada kamu mau nendangnya yang kayak gitu apa yang mana segini dua-duanya bisa ini bisa Oke kita akan melihat Amel melakukan serangan boxing ya maupun tendangan jadi latihannya kickboxing aku belum pernah ini perdana megain boxingnya klik kepala ya sebenernya dia ngajarin aku megang nih nggak apa-apa ya oke nanti pokoknya senyaman Amel aja satu-satu dulu kali oke yes itu nggak sih? bener nggak? iya oke jep strike ya oke jep strike hook jep strike hook upper cut sorry aku yang salah tuh lagi oke yang kaku justru aku ya tapi gerakannya luas terus tendang dari C bawah baru atas good pull ya go oke kiri double double oke kita bebas ya iya mulai pukul mulai tendang sebenernya yang bingung aku sih kalau pukul tendang ya oke yuk yuk oke bergerak lah nah tup good double nah ya ya nggak usah dikasih tahu lagi karena memang istingnya sudah memang benar ya justru aku yang belajar sini untuk boxingnya aku belajar sama dia walaupun beliau siswa untuk kategori kickboxingnya ya yuk 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 nah oke yuk strike huk yuk yuk oke 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 yang terlihat kaku aku ya ee jep strike hook kick jep strike hook kick kiri ya oke oke lagi oke sini jep strike hook kick kanan go good double oke aku lupa kalo di kickboxing itu harus gini ya iya kalo di silatin kita kan biarin orang yang mengejar itu perbedaan loh jadi aku juga banyak belajar nih kalo di kickboxing atau boxing ketika menyerang di majuin kalo di silatin kita diem orang yang menyerang gitu iya kalo di ini di lebih di ya ada gerakan yang ini lagi ya aku lupa tadi oke coba lagi jep strike hook kick yuk oke lagi oke sekali lagi good oke ada permintaan lagi mas yang rekam cukup ya jadi ya aku sedikit kaku ketika megang boxingnya karena ya memang aku juga masih belajar tapi menurut aku amel bagus ya keren siswa putih jadi sebelum beliau mengikuti beberapa cabang cabang beladi lain dia sudah ikut esat rati dulu ya iya sekarang menekunin untuk MMA iya MMA oke gak apa-apa lah kalo gak lepas gak masalah sih ya amel semangat latihannya ya alhamdulillah bisa bertemu sama mas Denny berjodoh kita di tangerang sini karena mas Denny ada kegiatan disini ya pokoknya kalo ada apa-apa bisa sharing sharing sama mas Denny juga ya kalo di esat ratinya amel tadi dari ranting mana dari ranting Cisau Cisau Tangerang Selatan iya mas Yusuf ya iya ketua cabang mas Yusuf kalo ketua ranting mas Antoso ketua ranting mas Antoso oke siap ketua ranting mas Antoso ketua cabang mas Yusuf iya siap insyaallah tahun ini pengesahan iya insyaallah harus ikut ya adu bebas esat ratinya iya siap kamu main di kelas berat berapa? 5-2 5-2 oke pokoknya ketika bertanding menang jangan lupa pembukaan menang aja ya kalo kalah gak usah oke ya amel terima kasih semangat latihannya pokoknya temen-temen jika ada yang mau ditanyakan tentang amel atau latihan kita ini ya ini hanya untuk mengedukasi semuanya ketika ikut esat ratinya boleh ikut yang lainnya ya kembangkan prestasi kamu dimanapun yang menurut kamu kamu berkembang jadi kembangin aja ya dan walaupun kamu gak bawa silatnya tapi kamu tetap orang esat rati ketika menang kan banyak nih kayak emas suardi juga ketika menang pembukaan lain-lain banyak nih kan faktor-faktor lain ketika dia menang melakukan pembukaan walaupun pertandingannya beda identitas dia tetap orang esat rati oke amel oke terima kasih ya oke lor bagaimana pendapat kalian silahkan komentar di bawah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih